Al-Fatihah Abad pemirsa suara kolbu media yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Agama Islam merupakan agama yang universal karena mengatur semua urusan manusia Baik urusan secara lahiriyah maupun urusan batinia Kita hidup di dunia ini pasti dipenuhi oleh ujian dan masalah Agama Islam hadir sebagai solusi terbaik sejak belasan abad lalu Baginda Nabi SAW telah memberi teladan terbaik untuk seluruh manusia Beliau mengajarkan ilmu tauhid demi keselamatan dan kebaikan manusia untuk hidup di dunia dan di akhirat Bahkan terlebih urusan dunia sekalipun Nabi SAW juga memberikan tips kepada umatnya Barang siapa yang ingin terbebas dari kemiskinan ataupun ingin mendapatkan rezeki yang melimpah Maka amalkanlah doa ini Namun sebelum lanjut mari ringankan tangan sahabat pemirsa semuanya untuk menekan tombol like dan subscribe Serta aktifkan lonceng agar anda tidak ketinggalan video terbaru kita yang insya Allah bermanfaat Dan jangan lupa juga bagikan ke media sosial yang sahabatku ada agar video ini bisa lebih bermanfaat dan barokah Amin Ya Rabbal Alamin Di dalam kitab Abu Abu Faraj Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan doa Hasan bin Ali yang beliau dapatkan dari Nabi SAW lewat mimpi Doa ini sangat baik dan berfungsi khusus untuk mempermudah datangnya rezeki Oleh sebab itu doa ini disebut Al-Duali Taishir Al-Rizki Adapun doanya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma akzib fiqolbi rajaka wa'ata rajai amansiwaka Hatta la'arju ahadan goyiraka Allahumma wa ma da'ufat anhu Uwati wa qasuro anhu Amali wa lam tantahi ilaihi ragbati wa lam tablughu Mash'alati wa lam yajri ala lishani mimma ataita ahadan Minal awalina wal akhirin Minal yakini fa khusani bihi ya Rabbal Alamin Ya Allah Limpahkanlah pengharapan kepadamu di hatiku Putuskanlah ketergantungan harapanku dari orang selainmu Tidak akan berharap kepada siapapun selainmu ya Allah Dan sekalipun kekuatanku lemah darinya Usahaku pendek atau sedikit darinya Dan itu tidak bisa menyelesaikan keinginanku Dan tidak bisa menyampaikan permintaanku Dan keyakinan tidak berjalan pada lisanku Dari apa atau sebagaimana yang telah engkau berikan kepada siapapun Baik dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir Maka hal tersebut khususkan kepadaku wahai Tuhan semesta alam Nah sebelum mengamalkan doa ini Sahabat beriman pemirsa suara kolbu media Kita tertipkan sunnah daripada berdoa Ataupun jika anda ingin menghadiahkan al-fatihah Hadiahkanlah al-fatihah kepada baginda Nabi SAW Yang kemudian kepada cucunya yakni Hasan bin Ali Rodian Allahu Anhu Kemudian kepada Syahid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Dan kemudian anda al-fatihahkan hajat anda Barulah kemudian kita baca doa ini Seikhlasnya ataupun semampunya kita Kemudian tutuplah dengan Salawat kepada baginda Nabi SAW Diperbanyak atau seikhlasnya juga Insyaallah doa kita akan diijabah dengan cepat Habib bin Umar bin Hafiz Pernah mengijasahkan doa ini juga Dan beliau juga mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW Mentalkin doa ini kepada Hasan bin Ali Secara langsung melalui mimpi Dan ini adalah sebuah doa untuk memohon kepada Allah Agar hati tidak lagi mengharap kepada makhluk selainnya Tapi hanya bergantung kepada Allah saja Dan kemudian Hasan bin Ali menyebutkan Tidaklah aku mengamalkan doa ini dalam seminggu Kecuali seminggu setelahnya aku mendapatkan uang 500 ribu dinar Subhanallah Jika ini dirupiahkan sekitar 2 per 3 triliun Wallahuaklam bisawab Ya Allah ya Rabbana Kami hanya menggantungkan harapan kepadamu Maka bantulah kami dalam urusan kami Terutama dalam harizki Hutang kami yang belum lunas Dan juga agar bisa terus melantunkan doa ini Sampai akhir hayat kami Amin amin ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahuaklam bisawab